Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial pengacara pengerdilan bonsai kelapa Ini adalah media yang kita mau kerdilkan Disini saya lihat daun-daunnya sudah terlalu panjang dan tidak pernah disayat Disini kita akan perkesat daunnya sangat kotor sekali Tidak pernah dirawat Banyak hamanya ini yang warna-warna putih Tuh lihat tuh teman-teman banyak sekali hama-hamanya Kita lihat disini Nah disini kita akan memotong bagian bawah disini kita akan memotongnya Pangkas kita pangkas ekstrim ya Kita pangkas ekstrim Kita potong satu persatu daunnya seperti ini Nah kita bersihkan dulu guys Ranting-rantingnya ini Kita potong satu persatu Biar mudah untuk memangkas ekstrimnya guys Ini kalau diperkirakan umurnya sudah Sampai satu tahun guys Tapi hasilnya kayak gini Pucar kacir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kemudian kita tutup dengan kantong plastik Supaya daunnya tidak membusuk Dan tunasnya cepat tumbuh dan subur Tujuan dari penulupan dari kantong plastik Nah setelah itu kita ikat Kita ikat dengan potongan kantong plastik Yang kita gunakan untuk menutup Dari bonsai kelapa yang sudah kita pangkas ekstrim Biar daunnya menjadi kerdil Nah seperti ini guys Kita ikat dulu Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Yang suka sama bonsai kelapa Salam satu hobi Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Nah seperti ini dia Yang sudah kita bungkus tadi Semoga pertempuhannya bisa bagus seperti yang kita harapkan Soalnya bonsai ini butuh proses ya Butuh proses ya Dan ini adalah salah satu hasil dari pangkas ekstrim Yang umurnya sudah sampai 2 minggu guys Seperti ini dia guys Hasil dari potongan pangkas ekstrim tadi guys Nah kita lihat Daunnya disini sudah pecah daunnya guys Tuh terlihat tuh Sudah pecah daunnya guys Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh